yo what's up guys welcome back to my channel kali ini gue upload video tentang blog surit lagi ya udah lama gue nggak nge-record lagi ya udah lama juga nggak upload video blog surit lagi sesuai dengan thumbnail kali ini kita akan melanjutkan gua menuju pvp gitu maksudnya persiapan gua gua menuju pvp Nah untuk sekarang gua mau mendapatkan CDK atau course dual katana Nah course dual katana ini butuh yang namanya pedang tushita dan yama nah sekarang kita akan mendapatkan dua pedang tersebut so langsung aja kita ke tempatnya Oke di sini untuk yang pertama kita bakal dapetin pedang pedang yama kenapa pedang yama karena pedang yama yang paling mudah untuk gua dapetin sekarang ya karena sebelum gua buat video ini gua udah mempersiapkan bagaimana cara mendapatkan nyama nah seperti yang kalian lihat dan kalian tahu juga ya kalau yama itu membutuhkan Elite Hunter tahu mengerjakan tugas dari Elite Hunter nah kalau misalkan nyari tugas kalian mencet ya dan kalau misalkan kalian lihat Nah di sini kalau untuk bisa mendapatkan pedang yama kita membutuhkan 30 Elite Hunter atau kita sudah menyelesaikan 30 Elite Hunter nah untuk dapat pedangnya itu sendiri ada di Hydra Island ya di tempatnya kurang lebih sama so disini gua udah ngelesaikan 30 Elite Hunter quest jadi kita bisa langsung aja ngambil pedang yamanya di kita bakal ngambil pedang yama di Hydra Island Oke di sini ada tempat rahasia seperti kalian kalian pasti banyak tahu juga ini tempatnya di sini ada ruangan rahasia dibalik air terjun dan di sini kita bisa buka dengan menggunakan skill kita Nah di sini ada ada NPC yang tahu gua itu kita harus lawan mereka juga untuk mendapatkan pedangnya sesuai jadi kita bantai dulu ini coba oke bentar nah disini ini dia pedang yamanya Nah di sini kita butuh 30 Elite Hunter soalnya kalau kurang dari situ kita bakal kayak kena kutukan gitu kita bakal mati coy the man is you this word soon Boch try again you want to settle try again di bakal coba terus it's ever the curse on the war ada kutukan kalau lu lanjutin lebih saja mati coba terus seharusnya 30 udah aman ya Nah akhirnya ini kita mendapatkan pedang yama Oke bentar ya kita kasih kita lihatin dulu ngasih pedang yama pedang yama mana ya Oh pedang ini dia pedangnya equity ini pedangnya si Zoro ya kalau nggak salah ya gua lupa sih baru nonton One Piece Oh iya cuy keren Nah untuk selanjutnya pedang tushita itu pedang yang dibutuhkan untuk cross dual katana Nah untuk tushita sendiri kita harus mengerjakan puzzle yang dimana puzzle nya ini hanya aktif kalau ada ripindra habis tuh sama ke tempat ini tempat yang ada di sini tetapi ke bagian yang atas sini karena kalau nggak salah nah disini ada tempat rahasia lagi jadi disini ada tempat rahasia dan kalau kalian disini nge-spawn ripindra ya disini gua udah ngelakuin questnya jadi gua udah ngerjain puzzle nya itu di disini kan emang seharusnya disini kita bisa teleport kalau misalkan ada ripindra yang gua lakuin kemarin jadi gua nggak ada footage nya jadi ya gua ngomong nunjukin aja lah progress gua bagaimana mendapatkan tushita disini yang menurut gua yang paling susah ya guys ya itu mencari yang namanya got cali gitu dapetin cawannya gitu eh buah cop cop oke yang paling susah itu dapetin gocalinya karena kayak setiap empat jam gitulah dia adanya dan juga jarang juga untuk apa ya bisa nge-spawn ripindra gitu karena color haki itu warna warna putih warna putih nggak jarang sih maksudnya sering ada warna pink warna pink sama merah itu yang paling jarang sih soalnya kayak apa ya setiap ada nih got cali ini ada yang punya ada yang dapet tapi nggak ada yang punya color haki nya guys jadi yaitulah kesusahannya untuk dapatkan curse dual katana ya padahal ini cuman satu pedang gitu doang loh maksudnya punya buat salah satunya gitu belum nanti dapetin CDK nya sendiri nah puzzle nya itu seinget gua se-kayak kita bakal ke tempat mana ya Oh nah kita bakal kesini nih kalau bagian sini yang nanti disini ada obor disini ada obor nah disini obornya mati tapi kalau pas kalian lawan ripindra atau maksudnya bukan rawan dirimda jadi ada ripindra dan masuk ke portal yang ada pintu di belakang air terjun nanti ini bisa nyala atau bukan nyala sih ini harusnya ini yang kita nyalain ini ini kita nyalain terus ngambil obornya itu kalau nggak salah di bagian bawah deh seinget gua di bagian bawah sini loh ya pokoknya gitulah guys gua gua lupa cuy soalnya itu juga gua bikinnya kayak panik gitu kan karena jarang banget ada yang kayak apa nunjukin ngebangkitin ripindra gitu nge-spawn ripindra jadi gua buatnya itu kalau nggak salah di HP HP apa ini pokoknya gua lagi grinding gitu so disini kita harus nyalain lima tempat obor gitu maksudnya lima obor yang ada di sekitar sini seharusnya kalau kalian nyari tushita juga atau kalian udah pernah dapetin tushita ya pasti banyak sih dari penonton gue yang udah sepuh-sepuh jadi ya kalian udah tahu lah ya Nah disitu kalau kalian masih belum tahu di mana tempatnya ya mungkin kalian kalian harus lihat video yang lain atau lihat tutorial disini gua mau nunjukin pengalaman gua mendapatkan tushita karena itu-itu yang paling susah sih gue sangat bersyukur banget ada orang yang apa ya nge-spawn nge-spawn rin indra cuy di saat gua lagi ngegrinding karena sumpah ripindra tuh wah hoki hoki hokian sih karena enggak setiap apa setiap pindah server bisa gitu karena emang ya tergantung timingnya aja sih tergantung kok hokian nah disini kalau kalian udah ngebuka semua atau udah nyelesaikan yang namanya puzzle obor putih apa puzzle obornya kita bisa masuk ke daerah sini ya masuk ke daerah sini daerah sini adalah ada boss di depan sana yang dernama siapa nih nama dia longma coy longma Arlong oh bukan bukan Arlong ya longma namanya longma dan ini setau gua NPC nya tuh nggak bisa diserang dari luar cuy jadi kalau kalian belum buka pintu ini nih NPC nggak akan kena damage gitu so karena kita mau dapetin tushita kita bakal coba bantai dia ya udaranya kayaknya banyak nih wuuh mental jauh gua waduh kuat sekali wuuh 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 uudang yang ribet ya nih orang wah gua hampir meninggal gue mau jurus loh padahal nah oke ternyata susah juga lawan bosnya ya gue mungkin kalau misal pvp ini gue nggak jago pvp cuy gue kalau pakai Venom Kak makalah mulu gue padahal padahal gue ngeliat orang-orang kok kayak jago banget ya Nah oke di sini kita udah dapet Yama dan juga kita udah ngelawain boss longma dan mendapatkan senjata tushita seperti kalian lihat disini seh warna putih ternyata tapi pedangnya kelihatan kayak sama gitu ya Coba matiin Haki nah warna pedangnya sama itu warna merah dan warna hitam gitu coba tarani pedangnya itu kayak Rengoku gitu ya tapi beda sih coba bentar kayak kelihatan sama gitu dari luar ya Oh beda gagangnya guys bilah pedangnya doang yang sama ya warna merah hitam merah gitu Oh oke 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 nah dan disini gue udah mendapatkan dua pedang ini ya pedang ini cukup-cukup susah sih dapetin ya ya dua-dua pedang ini pokoknya ini cukup-cukup susah lah bukan cukup sih Emang susah sih sama yang Arif Indra itu kan jarang-jarang datang itu maksudnya jarang spawn karena butuh God Charlie God Charlie nya itu juga dapetnya susah terus ngedapetin haki warna pink warna pink atau warna merah itu juga susah karena nggak semua orang tuh punya legenda legendary haki gitu dan juga gue pernah ngelakuin dua atau tiga kali puzzle gitu guys puzzle yang obor tadi itu yang masuk ke dalam portal di belakang air legend itu gue pernah ngelakuin dua kali dan itu yang pertama gue gagal tuh karena waktunya itu hanya dikasih waktu lima menit deh kalau nggak salah jadi kalian harus apal betul tempat dimana tempatnya gitu tempat obor yang berada di kalian harus apal dan juga saat itu tempatnya juga kayak berkabut gitu jadi penglihatan jadi agak kurang gitu jadi ya kalian harus apal harus kemana-mananya selain itu juga kalau kalian kayak ngelak atau gimana ya udah lah itu takdir sih gue kemarin soalnya yang pertama itu ngelak kayak obornya itu nggak bisa nyala gitu entah kenapa dan tiba-tiba waktunya udah lewat dan gue menyesep sakit sekali kecewa dan akhirnya ada kesempatan baru yaitu ada yang nge-spawn rip indra jadi gue langsung aja gue langsung nih ke Hydra Island gua set set point di Hydra Island langsung dia gitu dan kalau untuk Elite Hunter sih ya lumayan susah ya lumayan gampang lumayan susah sih hmm susahnya itu terkadang lu harus rebutan sama player lain tetapi menurut gue gue sendiri sih tadi ada tips ya kalau gua ngelakuin Elite Hunter sih gua itu set set point ini yaitu di Castle Island dan gua cari server yang sekiranya lumayan sepi lah atau kayak gini nih lumayan sepi kan dan di sini ada Marine dan segala macam nah biasanya player itu sibuk sama urusannya masing-masing jadi jarang ada juga yang ngikutin Elite Hunter atau ngejain Elite Hunter gitu biasanya kalau banyak kebanyakan Marine kayak gini biasanya mereka ini bakal Han Levi gitu atau ada yang mau ketika Island itulah pokoknya biasanya kebanyakan Marine itu mereka mau Han Leviathan gitu jadi ya mereka semua pada di sana kita ngajain quest nah disini orang lain bilang pada apa ya server hop gitu atau ganti-ganti ganti server tapi gua pribadi ngerjain Elite Hunter ini gua nggak ganti-ganti server karena kalau ganti-ganti server itu kita nggak tahu tuh kapan questnya itu ada atau kapan questnya itu nggak ada gitu jadi ya kalau misalkan kayak kan kita setiap Elite Hunter 10 menit ya jadi gue tahu tuh wah selama 10 menit ini bakal ada nih Oh udah lewat 10 menit nih kita bakal nunggu 10 menit lagi jadi gua lebih memilih untuk menunggu selama 10 menit ya 10 menit itu gue bisa sambil kayak Scroll tiktok atau main Mobile Legends Browel atau segala macem atau ngerjain tugas soalnya kalau server hop ya atau ganti-ganti server kadang kita ketemu sama player yang lagi nyari Elite Hunter juga tuh atau yang lagi ngerjain juga karena kadang gue juga nemu server yang wah lumayan sepi nih lumayan sepi bisa gua lakukan untuk Elite Hunter quest selain gua ngelakuinnya itu gua tunggu selama 10 menit setiap setiap questnya gua ngelakuin itu juga di private server nah private servernya nggak private banget sih tapi itu gua kayak nyari di internet kayak di Google private server nah itu gua dapet private server yang dimana eh ya orangnya dikit lah empat atau enam orang gitu dan mereka itu sibuk sama urusan mereka masing-masing ya jadi ya gue gue diem aja gitu disini kan gue gue diem disini terus ganti layar nonton YouTube terus gue kasih timer ya kasih alarm gitu 10 menit 10 menit Oh udah 10 menit ini lanjut kalau udah selesai ngerjain questnya lanjut nonton YouTube ya gue gitu aja sih untuk Elite Hunter quest jadi yaitu yang paling susah rip Indra dan untuk CDK lagi setau gua itu kita butuh mastery level 350 kalau nggak salah ya Iya nggak apa-apa lupa deh gua pokoknya 350 untuk yama dan juga tushita dan nanti ada bakal ada quest lagi yang harus dilakukan untuk mendapatkan senjata CDK itu so mungkin segini aja dulu ya videonya inilah progress gua selama gua nggak nge-record dan juga nggak nge-upload nge-upload gitu Gona ya gua lumayan sibuk aja sih akhir-akhir ini ya bukan akhir-akhir ini emang selama ini gua sibuk semakin videonya sampai sini ya dulu ya jangan lupa like comment share and subscribe my channel bye 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 bye